kenapa ini mungkin masih ada yang kurang jelas tadi ya ini dia ini nggak bisa dibuka nih kalau mantah gini ya oh hidup ah ini terus masih hidup jawab kayak gini Nato dapet satu kayak dapet harta karun nih duit nih guys duit duit nih bisa di duitin Nato lagi siapa namanya kalau sehari dapet berapa kilo Pak oh gitu itu berapa biji itu sekiloto ya kira-kira kalau yang besar-besar ini ya 20 oh gitu coba lihat kayak gini ya ini bentuknya gas seperti ini oh ini ya proses mencari kapalnya ternyata nggak gampang ya gas jadi wajar kalau harganya mahal iya Pak ya berapa sekilo Pak kalau anu ya 20 soalnya kan nyarinya panas-panasan kayak gini berapa apanya per kilo nya pembelinya per kilo mentah ya kalau matang kalau matangnya 45 45 ini kayak gini kayak gini Hai oh ya 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 di prosesnya nih guys ada nggak dijual kayak gini naktu dapetin satu kayak dapet harta karun nih duit nih guys duit-duit nih nih bisa di duitin Nah itu lagi OMG ini karang kalau di jatuh kerangnya warna hijau di sini itu teh ini putih pantai itu masih hidup enggak sih masih hidup masih hidup pula ini kayak kerang gitu iya Oh iya kiri khasnya tarakan nih Oh iya betul tuh Hai adik ya enggak ada kayaknya nih Pak biasanya ngambilnya siang-siang gini ya gimana kalau air kering baru diambil lagi apa namanya lagi pasang enggak bisa Oh iya harus telatkan ya enggak selamat menikmati selamat menikmati dicuci emang kecil segini ya bu iya tapi ini malah kalau yang kecil malah gak alat kan malah kalau yang kecil orang gak mau kan emang yang sama oke oke sedikit aja sekali aja bilasnya dua kali ini kasirnya dia sudah bersih pasti sudah tuh ya sudah bersih dia kan sudah bersih oke ini proses masaknya jadi lagi dimasak tadi setelah dicuci bersih, bilas terus dimasak terus tadi apa aja bu, ada bawang putih apa lagi? apa tuh, daun jeruk daun jeruk itu aja daun sok daun sok oke itu dia itu dia rahasiannya guys oke nanti kalau udah masak kita coba ini gimana rasanya si endolita manis oke ini udah mau masak guys siapannya aromanya tuh wangi banget karena banyak banget rempah-rempah disini ada serai daun jeruk bawang putih apalagi satu bu udah itu aja itu aja daun sok wangi banget ini buahnya udah gak sabar nih nyobanya nih oke guys ini penampakannya kapahnya tadi udah mata udah siap untuk dimakan ini masih panas loh ini putih dia ya ini bukan keran ya kalau keran namanya coklat ini kapah emang khasnya tarakan dan cuma ada di tarakan terus jadi kalau di amal itu yang dijual atau khasnya disini itu adalah singkong sama pisang gorengan gorengannya kayaknya emang kriuk banget nih keliatan nih lembut banget tuh pisang atau kalau disini sebut sanggar terus sambalnya nih yang khas nih jadi kalau di tarakan itu pake sambal kalau di jawa kan gak pake tuh kan kalau di jawa kayaknya pake sambal tuh pake cabai gak ada yang begini oke ini sambal jeruknya buat kapah dan ini dia buah kelapanya guys ini yang harus ada kalau kita ke kalau kita ke pantai wajib nih kalau kita ke pantai gak ada buah berarti belum ke pantai sekarang kita mau makan dulu ya guys yuk selamat makan ini yang namanya apa guys putih putih ya ini cuma lagi tarakan ya guys ya mantep emangnya tuh nasi guys pake nasi jadi ini kapah udah mulai jarang yang ada di amal ya kalian lihat sendiri kan proses ngambilnya susah banget panas-panas terus kita kelupin tuh endul terus dituang di nasi anget-anget nasinya oke di uwal-uwal baru di emplok oke bisnil hirul-manirin lenda pede namun lihat ya selamat menikmati 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 selamat menikmati